Sih Bawik dari Jelokong, Bapak Tuan Baru Tentang kategori penampilan yang tadi ditanyakan Lebih khusus lagi tentang siih atau taji yang dipotong Nah itu artinya begini Ketika kita menilai penampilan sosok atau postur ayam pelung Itu yang kita nilai sama dengan suara, yaitu khas Jadi tampilan atau badan atau postur ayam pelung yang khas ayam pelung Walaupun tidak ada yang sempurna khas ayam pelung Namun yang saat ini ada itu yang dinilai Nah untuk khususnya lagi tentang penilaian itu tentu banyak pembanding Pak Dari pembanding yang tadi sekian puluh itu kita ambil beberapa ayam yang kira-kira nanti masuk final Seperti tadi kita ambil hanya tiga tapi yang diambil untuk finalnya ada lima Artinya ada lima pembanding disitu Nah khusus lagi untuk taji yang dipotong Nah taji yang dipotong itu kita kembali lagi kepada penilaian kelompok kepala, badan, bulu, kaki, ekor Berikut keserasian, jumlah total gitu ya Artinya disitu tidak hanya lihat kepala Karena ada yang kepalanya betul, bagus, khas belum Tapi begitu ke leher agak pendek atau badan tidak proporsional artinya berkurang Makanya disitu ada nilai keserasian Sama dengan suara, angkatan tengah ujung irama keserasian Di keserasian itu khusus di penampilan ada segi kesehatan, keaktifan ayam Lanjut ada dari kesehatan itu seperti yang sering terjadi adalah cacat di pial Cacat di jengger ya atau juga seperti tadi taji dipotong Nah itu berkurangnya di keserasian Ketika tidak ada ayam lain lagi Dan nilai totalnya itu besar Ayam yang tajinya dipotong kemungkinan bisa juara Bisa Karena penggabungan dari nilai yang kelompok tadi itu pak Masa iya ketika ada ayam yang posturnya itu khas ayam belum Tapi ketika ada cacat sedikit taji dipotong Terus kita tidak mengakui bahwa itu postura yang belum Jadi sangat detil sekali kita menilai Tidak seperti itu pak Artinya kita menilainya global Adegan anak Kesehatan anak, keaktifan anak Nah itu saja Atau mau ada pertanyaan lanjutan? Mudah-mudahan ini bisa dimengerti Dan tentang Poin-poin yang tadi disebutkan Semua ada di buku petunjuk penjurian dan kontes hipap Kita itu merangkum buku itu Rumusannya saja setahun pak Kajiannya setahun Jadi total 2 tahun untuk membuat buku 33 halaman Bukan karangan Denny pribadi Tapi kita bentuk dulu tim perumus 13 orang Setelah dirumuskan dikaji Setelah dikaji di uji cobekkan setahun Baru diadakan rakernas Disamakan lagi persepsinya Baru dibuat buku Tentang buku itu juga ada permintaan dari Kang Indra Untuk file Filenya ada di saya Nanti Kang Indra Nanti bisa dikoordinir atau dikompulir Siapa saja yang ingin dapat buku petunjuk penjurian dan kontes hipap Sebanyak 33 halaman Bisa hubungi Kang Indra Nanti saya kasih file-nya Kang Indra cetak Nanti di fotokopi Kalau tentang besarannya berapa terserah Jatuhnya nanti berapa per buku Ya Kalau bisa ada khas juga untuk baraya Misalkan fotokopi habis 10.000 atau 15.000 Jatuhnya jadi 20.000 Itu bagus pak Dan nanti disitu ada panduan Jelas Panduan mekanisme Penjurian Mekanisme kontes Karena ada dua hal Termasuk ada pakem-pakem juga Itu saja politik Bakunya secara nasional sudah baku Sudah sudah dirakernaskan Sudah dibakukan Sudah ditandatangan oleh Pak Ketum hipap Nusantara Sudah ditandatangan juga Diketahui oleh seluruh DPW 12 DPW Sekitar 90 DPD Senusantara Sudah disepakati Jadi kita punya pakem itu sendiri Jadi Insya Allah kalau di hipap Nusantara Tidak ada Penilaian kumahadewet Semuanya sudah dikaji Kita seminarkan juga pernah Di pusdikon selama dua hari Artinya Kenapa di kontes ini Selalu di Di perbesar Atau diseriuskan Karena itu etalase-nya kita Sebagai peternak penggemar ayam Pelumba Jadi harus dimulai dari Kontes yang betul Berikut panduannya Itu saja Pak Ya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati